Sampai lah, buat gue harus dicempat dulu, ya apa? Oh bagus, ya sih Oke guys, jadi gue abis binarin Grindr semuanya Untuk konten kita selanjutnya Ikutin terus, Indramatian, let's go guys Yo, what's up pribadi? Balik lagi bersama gue, Imbrun, ya kali ini gue akan bikin Video lagi, video apa itu? Video kita akan mengenai Ekstraksi, oke? Apa itu ekstraksi? Tonton sampai habis Ya guys? Oke, tanpa perlu Berbasah pasti dan lama-lama Kita langsung aja eksekusi Oke, gimana kesulanya? Let's go guys Jadi, kali ini Gue akan membahas Video tentang Dua hal yang sering dialami oleh barista ketika Kalibrasi Yaitu adalah under extract Dan over extract Sebelum kita masuk ke apa itu under extract Dan over extract Baiknya kita mengetahui dulu apa itu ekstraksi di dalam kopi Ekstraksi di dalam kopi itu adalah Proses larutnya Bubu kopi saat terkena air Yang menjadi air kopi guys Jadi gitu So guys, jadi Apa itu under extract? Under extract itu adalah Dimana sari-sari kopi itu terlalu sedikit di ekstrak Dan apa itu over extract? Over extract itu adalah Dimana sari-sari kopi itu terlalu banyak di ekstrak Simpelnya seperti itu Oke guys, jadi Seperti apa itu kopi yang under extract? Gue bakal kasih contoh buat kalian Lihat Jadi kopinya seperti ini Oh Oh Nah, oke guys Jadi kita lihat nih Hasil kopinya seperti apa ya guys Ya Oh Jadi dia deres guys Kalo under extract itu dia deres Oh Kalo under extract itu dia deres Oke guys Gue bakal kasih contoh Yang over extract nya guys ya Let's go guys Oke Jadi seperti apa itu kopi yang under extract Eh yang over extract guys sorry Ya Nah Jadi gue tuh lama banget Tik 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 Oke guys jadi ini adalah Perbedaan antara yang Over extract sama yang under extract Kalian bisa lihat disini Dia kremanya tuh lebih tebel Dan kopinya tuh lebih sedikit Kalau yang under extract Itu kremanya tuh Lebih tipis ya guys ya Jadi itu adalah perbedaannya nih guys Bisa lihat Nah guys jadi Ini adalah perbedaan tadi ya Kita coba rasanya nih gimana rasanya ya Kita coba yang under extract dulu Kalau yang under extract kan lebih tipis Jadi kalau kopi yang under extract itu adalah Lebih asem ya guys ya Terus agak cair gitu Gak terlalu Oke kita coba yang over extract Ini yang ditakuti barista nih Biasanya kayak gini Mantap Tapi rasanya pahit Kalau yang gak biasa ini pasti Under itu bodinya tipis Kalau yang over itu Bodinya tuh tebel ya guys ya Jadi dari teksturnya tuh Dia tuh lebih kental Nah guys banyak yang tanya-tanya nih Mas apa sih Yang bisa menyebabkan Itu under extract atau over extract Jadi faktornya tuh ada 3 kemungkinan Yang pertama itu adalah dari grand size Grand size si kopinya Yang kedua itu adalah dos atau dosis Dosisnya tuh bisa jadi kebanyakan Bisa jadi terlalu sedikit gitu guys Yang ketiga itu adalah dari temperatur 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 Dari temperaturnya guys Oke dan yang keempat mungkin itu adalah teknik penyejoahannya guys Jadi gitu guys Faktor yang mempengaruhi Kondisi bisa over extract atau under extract Seperti itu Kondisi cuaca kali kondisi Nah oke guys Jadi mungkin di next episode gue bakalan bahas yang tadi Dose atau dosis Temperatur Green size Sama teknik penyejoahan Jadi kita akan membahas 4 yang itu Oke Pokoknya thank you banget yang udah nonton videonya Sampai akhir Semoga bermanfaat Jangan lupa komen-komen di bawah Kalau kalian mau komen Jangan lupa subscribe juga Like Pokoknya dukung terus channel ini guys ya Oke guys Thank you banget yang udah nonton Pokoknya semuanya ya Don't forget to like, share, comment, and subscribe guys Thank you guys See you all direct Ah bentar bang Eh bentar Lebih baik Bentar bang Ayo lanjut Motor Jadi guys Eh dari mana tadi Itu adalah Airan Airan Ini Terima kasih telah menonton